Bagi yang suka melanggar peraturan parkir sembarangan akan dikenakan sanksi. Berdasarkan perdaan nomor 7 tahun 2008 tentang ketertiban umum, serta perdaan nomor 3 tentang retribusi daerah. Mop, mop, mop itu keluar ilang! Hari ini masih parkir sembarangan, amsyong! B.P.K.D. B.P.K.D. Jadi ini semua kita upload di Youtube, supaya orang bisa tahu kenapa kita bilang iya, kenapa kita bilang tidak. Jadi semua orang tahu. B.P.K.D. 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 Terima kasih waktu yang diberikan. Jadi beberapa isu adalah perubahan HBPR yang kami harus menyesuaikan nomiklatur menjadi yang baru. Jadi setelah 8 tahun kita lakukan review juga apa yang harus kita berkembang di sana, di biarang perlisanaannya di pusat kotaan. Dan sekarang ini sudah terbangun pasal kemungkinan, pasal kemungkinan, dan semua fasilitas lampor bas yang ada di sana. Termasuk terminal bas, kemudian stasiun peta api yang juga merupakan bangunan sejarah pemugaran. Jadi ada dua bangunan pemugaran di dalam tawasan yaitu stasiun yang merupakan cagar budaya Balongan A dan bangunan kapitan Luangsek yang dipakai menjadi Cinsahan sekarang. Ini stasiun dia lebih mau pasangin kacar itu Pak Pulau? Gak letek di Perlantis. Kasih aja deh, keren banget. Terlaca gitu. Perlantis dia bikin. Baik, jadi yang terlalu panduannya Cangkota yang lebih 2006, luas areanya yang warna pink ini 3650 meter persegi, kira-kira 36 hektare. Dan yang sekarang karena kita berbasis TOD, Transit Oriented Development yang radiusnya 3x50 meter sehingga daerah yang dirikuti sedikit lebih besar ke arah ketinya. Tidak ada perubahan yang signifikan sebetulnya pada daerah tersebut karena merupakan kawasan milik masyarakat yang kita lihat sekarang harus lebih terintegrasi dengan pembangunan yang ada. Jadi ini pemiliknya kebanyakan separuhnya milik masyarakat, separuh berupa milik BUMM dan BUMD serta kompromikasi. Jadi ini peruntukannya merupakan pada umumnya zona perkantoran perdagangan jasa dan juga ada yang diklasifikasi sebagai zona campuran. Lainnya pelayanan umum dan sosial yang berupa juga terminal, stasiun, dan kantor pemerintah. Ini yang perubahan nomor pelatur yang RTRI 2010, karya bangunan umum dan fasilitas sekarang menjadi K1 atau K2. Sedangkan yang semula Wisma bangunan umum dan fasilitas menjadi C1 atau campuran. yang isinya agak berbeda, jadi di mana C1 isinya adalah pekantoran, bisnis profesional, pekantoran. Sedangkan K2 bisa meliputi minimarket, supermarket, dan atau serba. Jadi agak sedikit lebih besar kalau K2 dibanding C1. Sedikit masalah di sana karena existing sudah ada. Kenapa dibatasi 40% dunia? Oh ya, dunia dia mau berapa pun kasih aja Pak. Ya, karena yang peruntukan itu supaya campurannya terjadi. Terbatas persial, oh yang di K2. Ya di dalam K2 boleh dunia tapi maksimum 40%. Maksudnya kenapa? Rasanya apa dibatasi? Mampir dari penyusun MDTR-nya Pak. Jadi terbatas itu terlalu membatasi Pak. Itu kayak kasus hancur yang pabrik asahi yang kita izinkan berubah jadi komersial masya Allah. Nah, dia mau berubah dunia. Logika saya, komersial lebih padat, selalu lintas, yang mau berubah dunia. Jika orang mau berubah dunia, kenapa nggak kasih aja? Kadang-kadang gini Pak, kita kota. Kota itu mengikuti perkembangan bisnis permintaan. Kalau dia merasa saya bangun property business, atau komersial, oversupply. Supply-nya lebih tinggi. Dan kebetulan permintaannya lebih tinggi di hunian, kenapa saya nggak berubah dunia? Sebetulnya bagi kita, hunian mau berubah komersial pun kita kasih sebetulnya. Asal memang di situ ada masyarakat transit, yang merubah sisrer. Dan gitu kan. Nah, kalau orang mau turun tweet, masa nggak boleh? Mau huniannya, mau bikin huniannya lebih banyak, daya pada bisnis, orang kebutuhan rumah kurang, nah itu maksud saya itu. Kenapa mesti diikat dengan maksimum? Kalau maksimum, saya nggak bisa gerak lagi nanti. Gara-gara kalimat seperti ini, Pak, banyak yang tadinya komersial, dia mau bangun jadi rumah apartemen hunian, kita nggak kasih izin. Maksudnya kita tahu kan efek domino dari pembangunan ini kan, preekonominya itu tumbuh, Jakarta kan gara-gara pembangunan ini, luar lagi BPHTB kan. Nggak maksud saya, kaya matinya harus saya cari, nggak boleh lagi ada. Jadi itu nggak, buat kita kalau daerah mix, dia boleh apa saja. Kecuali hubungan lalu lintas. Menurut saya gitu, Pak. Maksudnya mesti... Atau komersialnya maksimum, tapi perumahan bebas. Iya. Sebenarnya kalau komersial maksimum pun, selama dia mau bikin light brand, ya maksudnya kalau mau paksakan ada kalimat maksimum pun, itu berlaku untuk komersial dunia. Maunya saya sih nggak ada matasan kata maksimum sebetulnya. Yang penting kalau daerah mix, ini jalan mendukung, ada light brand, apalagi ini kan TOD. Cuma kalau daerah TOD, lebih baik itu. Kadang-kadang lurus ini, Pak. Halus, ini aja. Ini halus. Degat-degat wakuk, Pak. Maksud cari itu, gimana cara kehilangan tema itu? Yang nggak kehilangan tidak suci, Pak. Satu titik, satu koma. Kalau itu, kita hilangin aja. Ya lu nyanain, Pak. Rumah musik ya, Pak. Katanya vertikal. Ya vertikal, dong. Apartmentnya sih. Saya bahasanya itu rumah musik. Ini bukan untuk rumah-rumah horizontal seperti itu. Ya sebetulnya kalau tanahnya swasta pun, kalau dia mau lakukan, terserah. Kalau pikiran saya, Pak. Sekarang boleh nggak? Biasanya itu kita mau bangun vertikal. Jadi si publik tanah, aku mau bangun yang horizontal, yang satu, dua lantai, tiga lantai lah. Maksimum. Kenapa kita masih ngatur sih, bilang kalimat seperti ini? Kalau Bapak punya tanah, Bapak mau jual harga berapa rumah landed house dengan yang vertikal? Misalnya saya punya tanah nih, dua hektare. Kalau saya berani bangun landed house, berarti pangsa pasar saya itu pasti orang yang kaya banget untuk baru bisa jual nih. Ngapain kita ngatur. Nah kalau orang kaya banget, ingin bikin landed house, boleh nggak? Boleh. PBB-nya kita ketok. Sampai kamu, jadi istrinya di Singapura. Singapura punya landed house nggak? Orang Indonesia banyak bayar rumah di sini. Tapi bayar pajaknya itu mahal. Minta ampun gitu. Dikenain. Nah kebetulan kita harus gitu. Sehingga orang yang nggak ada duit lagi, dia harus didorong, bukan keluar kotak, didorong berbagi ke vertikal. Nah jadi maksud saya itu kita jangan membuat. Karena kalau Bapak kunci di sini, pasar bro, kita jadi mempersulit oleh investasi. Itu properti sulit investasi di Jakarta. Otomatis pertumbuhan ekonomi kita juga terpengaruh. Maksudnya seperti itu. Pak Ijin Pak biasanya untuk menyesuaikan dengan kapasitas dari integritas, itu kepadatan yang dibatasi. Ini kan kepadatannya sebetulnya agresisma. Iya. Bisa dibebasin punya. Iya. Maksudnya makin tadi saya tanya. Kalian Mbak Kapu Presen tadi itu, maksimum itu nggak cocok. Dikeluarin. Jangan mempersuai kita. Ini sekarang digambarkan sebagai lawasan yang ada, Pak. Kalau menurut saya Jakarta ini, kita udah nggak berpikir kayak gitu lagi, Pak. Kita berpikir fakta. Sekarang ternyata yang jadinya di lapangan. Hunyen pun begitu ini TOD, dia melanggar, Pak. Masih dia bikin bisnis, Pak. Masih bikin bisnis juga, kan. Tapi kalau bisnis dia bikin rumah, oh iya silahkan aja, tapi kita fixkan. Kan mix. Misalnya contoh yang paling menarik ya, di Korea ada, di Jepang ada, itu nyata saya gitu. Di Amerika sih nggak ada. Di Korea sama di Seoul, sama Tokyo itu menarik. Gedung nih, tinggi nih. Gedung tinggi-tinggi, terus ada rumah biasa, lucu nggak? Pendek rumah biasa, tinggi. Jadinya restoran kasar lah, tradisional. Terus dia bilang, ini orang apa nggak gendeng ya? Ini gedung itu tinggi, kawasan elit, di Tokyo, di Seoul, kenapa kok dia buka restoran? Kenapa nggak ngejadian-nge? Orang ini, dia nggak mau ikutin. Jadi itu biasa daerah TOD, kan masyarakat kan tadi kan? Iya TOD ini gini. Kita yang gambarin dong, Pak. Kalau di Tokyo, kan kita mau ngatur supaya orang nggak ngatur kita nih. Kita bikin tinggi semua nih. Kita bikin tinggi nih. Yang punya tanah semua. Kan ada orang nggak mau jual. Gue nggak mau jual mau apa? Aku kan demen jadi rumah biasa aja. Aku nggak mau tinggiin. Tetangga Seoul udah jual bikin tinggi lagi. Gue nggak mau tinggi nih. Nah yang kasus seperti itu, kalau dia punya waktu data pertama nggak mau, kita kurang maju dibanding Tokyo sama Seoul. Kalau di Tokyo, kita udah desain lho, Pak. Dia kira-kira udah panggil, pemiliknya semua, kita mau desain kayak gini, udah setuju nggak? Nanti yang nggak setuju, kayak di rumah kecil tadi, saya nggak. Ya sudah, ditinggal. Tapi dia seumur itu nggak bisa tinggiin lagi lho, Pak. Nah itu kejadiannya gitu, dia. Dia nggak boleh tinggiin lagi. Kamu jangan nanti berubah lagi ya. Tapi kamu nggak mau ya udah. Kita desain lagi gimana supaya nyesuaiin, supaya nggak mau jual kejadian tinggi itu, jadi seperti semula. Nah, pengennya harusnya Jakarta nyonteknya seperti itu. Jadi, Pak tadi mengambil, tadi kan dengan perlu pemanfaatan kejadian itu. Ya, gue jangan kunci, kita putusnya sesuatu. Oke. Jadi, satu saja yang menjadi masalah disitu adalah segitiga, yang terzonakan sebagai campuran, tetapi sebetulnya isinya sebetulnya komersial, karena kalau kita lihat, kunyanya sekarang 11%. yang kalau di syarat campuran itu seharusnya 35% sekurang. makanya jangan dibatasi karena segitu, maksimum 40. Tapi orang-orang begini, nanti Bapak bikin 40 jauh ulang. Ini masih bisa tebak di matematika ini. Bapak balikin. Nah, selanjutnya. Tentang tadi ini. Ini kan? Ya. Ya. Nah, fakta kan cuma segini, bahwa berpikir, pengen mentok-mentok segini kan? Gak usah. Daring aja. Karena tren sekarang. Kalau kita gak bisa ngatasi bisnis, komersial itu akan turun. Sehingga rahan orang, yang begitu dari teko dia gitu tinggi, dia akan tahan tidak mau bangun. Kalau dia tahan tidak mau bangun, kalau dia akan maksa dikomersial, jelek kota kita. Kita maksanya harus bangun juga gak bisa lho, Pak. Tapi kalau dibebaskan, dia fleksibel, mau hunil, mau apa, mau ngejual, akhirnya kota ini jadi bagus. Pak, tapi seperti yang saya Bapak bilang, hunian kan gak boleh dibatasiin. Nah, di sini yang 11% ini sepertinya terlalu sedikit. Karena kalau terlalu sedikit, kota jadi mati, Pak. Kalau mahal harinya. Gini, Bu. Kalau mahal harinya. Minimal 35. Makanya saya bilang, jangan karena itu. Malam hari kenapa? Saya bilang soal pajak kita yang salah. Itu kenapa seluruh kota di dunia, kenapa tempat komersial itu ada hunian, tidak mati malamnya. Karena semua, bukan, bukan hunian, semua kota gedung tinggi itu dikenakan LID. Itu yang membuat ramai kota. Nah, kita konyol. LID kita tinggi 5 kali, biar buatkan lucu. Harusnya orang mau pasang LID seluruh gedung, LID pun gak usah kenain pajak. Waktu orang pasang iklan, baru kita minta revenue. Iya. Jadi kalau saya mau pasang semua, gedung saya pakai LID, kerat, 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 apa-apa, gak usah bayar pajak. Hak saya. Saya mau pelar bola-bola, mau kelereng, mau. Kalau sebenarnya enggak, misalnya contoh ya, saya pengen gedung saya ini indah. Saya mau pasang LID. Saya gak pasang iklan, maksud saya tanya sama adik-adik, eh, kamu mau pasang iklan sosial kasih saya. Saya kasih merah-merah-merah ini, bikin air mancur apa. Saya bayar pajak gak? Tetap bayar. Karena saya dikenakan 5 kali. LID semua turunin. Billboard yang lain. Nah, cuma kalau buat godakan seperti itu, Pak, ya. Ini kota ramai. Loh, kalau dia bayar pajak gimana? Itu buk vera. Kita berdebat soal NSR juga. Nilai strategis lebih lama. Ini supaya Bapak ngerti pikiran saya, Pak. Jadi waktu kita bilang, Oke, kalau gitu kita pasang. Ini strategis nih. Tau dari mana ini lebih strategis sama ini lebih strategis. Di situ terjadi permainan kita nego. Begitu ngomong nilai NSR, di sini nego. Main. Teman kasih saya, NSR ada benda. Mereka mau tau ini strategis gak? Strategis dari mana gak? Kalau orang berani bayar iklan mahal di sini, pasti strategis. Kalau dia udah bayar mahal di madridnya. Baik, kenakan revenue sharing. Kalau perusahaan aku yang memasang ikan sini 10 miliar setahun, aku palakinnya kayak preman. Pokoknya 20% punya saya. Betul 30% punya saya. Jadi strategisnya mahal dari mana? Dari orang berani bayar mahal. Ini hukum pasar yang kita pakai membantu kita mengenai sesuatu. Bukan kita menentukan orang. Sekarang mana komersial pengundian lebih baik. Tergantung bisnis, Pak. Zaman berubah. Tiap 2 tahun, dolar naik, dolar turun ini akan terus. Boleh gak saya punya ruko misalnya? Kalau aku ruko saya, Pak. Saya udah ruko gandim 20 biji. Hotel lagi kurang nih orang ini. Tempat rapat, tempat hotel kawinan. Saya sebagai pengusaha, ruko saya saya bobok-bobok-bobok, jadilah hotel bintang tiga. Boleh gak? Boleh. Nah Jakarta tuh gak boleh, itu mesti sogok tuh. Orang berubah begitu. Sogok, Pak. Sogok nih. Tempat saya kan banyak yang main begini. Maksud saya, kita harus bikin tidak bisa lagi orang nyobok. Ini semua orang tahu. Bebas saja. Yang penting, kenapa kita nyobok kayak sekarang saya bilang. Kebayaran baru, Kemang semua. Ini udah bisnis semua nih. Jalan sangta semua. Kita gak mau meresmiin. Upeti itu setiap bulan. Karena dia akan berdosa kan? Ini kayak zamannya katolik dulu dibalikin lagi dibayar dosa. Sumbangan bayar dosa. Maksud saya kenapa tidak mau di... Resmiin aja. Yang orang nyolong. Bohong-bohongan. Nah sama kayak mobil kita pendah. Bus dibatasin 10 tahun, mobil pribadi gagah. Kalau bus saya bisa rawat sampai 50 tahun masih bagus. Saya kan lebih murah mengoperasikan bus saya. Karena 50 tahun usia masih bagus. Kalau dapat di 10 tahun, berarti penyusutan bus saya boleh langsung bagi 10 loh. Nah kenapa anda kasih batasan 10 tahun? Praktiknya, bus saya juga 20 tahun. 30 tahun sebetulnya. Gimana caranya? Karena yang lebih murah? Nyobok. Berarti. Nah maksud saya itu saya tidak mau ada peluang. Orang merubah ini akhirnya paham-pahaman. Mungkin bukan kita lagi gubernur di sini nih. Ya. Kalau anak umumnya tidak jujur, tidak satu lantai, banyak duit. Mana ada pernah rapat DPUT, BKPRD direkam, di-upload ke semua orang nonton. Jadi ini sangat fair loh, kenapa bilang iya, kenapa bilang tidak. Kita betul-betul, nah khusus itu kita ada peluang, potong. Jadi di sini ini bisa dimainkan loh. Bisa tawar-penawar loh. Bukan sekarang loh, tapi nanti setelah kita kan gitu bisa tawar-penawar. Ada, itu sudah ada. Tandar. Otomatis. Tandar 30%. Tandar 30% ada nih ya? Ada. Itu semua HBPT ada. Tapi kenapa tidak ada? Masuk konsultasi itu kan juga menggunakan lahan. Jadi itu? Udah. Semua itu sudah wajib. GSB-nya, KDB-nya. KDB sudah ada, ini cuma KLB yang kita full. Terus KLB juga kurang tinggi pak. Saya mau sampai mentok, 14 ada. Ya pak. Boleh kalau daerah TOD, biar kayak Singapura. Kalau Bapak nggak mau ikut KLB 14 kayak Singapura, daya saing kota kita, investasi kalah. Hidupkanannya sama. Singapura boleh sampai 14. Kita 7. Ya Singapura lebih murah. Akhirnya per meter square. Paham ya pak ya? Sekarang kita kan masyarakat ekonomi Asia Tenggara nih. Nanti masa? Saya punya kantor di Singapura, bayar per meternya lebih murah. Daripada di Jakarta. Barang nggak mau buka kantor cabang di Jakarta. Singapura saya lebih top ya. Harusnya kita, daya saing kita lebih hebat, lebih murah di Singapura. Kalau tanah sama, Singapura boleh lebih tinggi, pembagian tanah kan lebih dikit ya. Lebih untung. Kita rugi. Nah jadi konsep saya begitu ada TOD. Bahkan kita mau buka kemungkinan. Misalnya saya punya, bapak punya gedung. Bapak berani invest. Saya udah punya light rail nih bu, ya nih. RRT. Ya anda, eh saya berani nyambung ini. Saya mau bangunin light, nyambung RRT ke gedung saya nih. Ini otomatis berubah boleh jadi 14. Karena dilewatin oleh red trader. Tapi ada yang bangunin. Bangunin punya saya. Nah dia tukar-menukar nanti ke depan bu ya. Ini bu Fera pasti, wah rugi nih. Enggak. Soalnya bu Fera, bu Yayo juga bisa paham nih pikiran saya nih. Jujur aja bu, sebetulnya. Ini pak gambar ya. Mbak Ewan, sebetulnya. Kita tuh nggak ada ngomong namanya KLB itu naikin bayar denda. Jadi kalau daerah ini boleh 14 ya udah mbak Penas, ya rejeki kamu. Saya ada putusan, kalau ini boleh tuju. Sebenarnya ya udah rejeki kamu. Ngapain saya masih suruh anda denda mau naikin tinggi. Kajian jalannya oke. Kalau anda bikin rail, kita tunggu kajian lewatin rail. Daya angkut berapa, boleh naik berapa. Itu rejeki kamu. Soalnya kenapa kita bikin? Dasar kita preman aja pak. Kasih gitu. Kita nih jak preman. Soalnya kenapa jak preman? Kalau anda kan tidak tahu nih. Jadi ketinggian KLB 5. Anda mau naik 7 nih. Ya gue bayar loh. Sebenarnya kalau ngomong jujur. Kasih tau ini memang 7 loh kamu kok. Nggak usah bayar kok. Nampak kita naikin. Nah disini kan dulu terjadi tawar-menawar. Nah sekarang kita nggak mau. Jadi duitnya tetap. Karena kita jak preman sekarang. PT Jakarta Preman. Bukan jak pro kan. Kita pengen dapat duit orang ini. Tampang ngemis sama JPRB. Beli taman. Bangun rusut. Makanya kita masih ada. Tapi setelah lewat 2 tahun, 3 tahun ini. RRT 3 tahun udah jadi nih. MRT udah jadi semua. Kita nggak boleh lagi jak preman kayak gitu. Kita jak premannya beda. Siapa yang mau nyambungin rail kereta. Kayak itu kan light rail. Siapa yang mau bangunin jaringan kereta. Kalau jalan nggak mungkin. Karena mahal kan. Siapa yang mau bangunin jaringan kereta itu. Maka Anda otomatis langsung tinggi. Tanpa perlu bayar kereta lagi. Nah sehingga kamu buat semua orang belum merombang kayak Chicago. Kalau gitu. Hitung-hitung nih. Pasal lagi bagus. Saya naikin 14 nih. Salah tinggal naikin 15. Pasal ada kereta lewat. Bangun kereta 1T, 2T, atau 5T. Bangunin aja lah 5T lah. Bila perlu kalau saya pengusaha saya mulai nakal. Ujungnya light rail nih. Tanah saya di sini nih. Saya biaya ini naik aja saya udah jadi segini. Aku jangan pintar terlalu cepet. Aku diemin dulu. Ini semuanya kalau lewat aku beli dulu tadi atau nggak. Aku beli dulu nih. Begitu beli aku bangunin. Langsung saya dapat KLB. Nah seolah saya diuntungkan oleh KLB. Kota ya begitu. Di Brazil kenapa bisa tanping bola. Semua bisa gitu cepat. Itu dibuangkan kota baru. Perusahaan yang membangun light rail. Itu dikasih hak untuk hak KLB. Di negaranya bisa. Jadi kalau saya dikasih. Saya menang tender dengan light rail. Tanahnya Pak Lagup. Tadi kan kemaliman. Saya bikin 14 dong. Lebih ini bukan haknya beliau lho. Hak saya lho. Dia mesti bayar tanah saya lho gitu. Pakai cepet bangunnya. Jadi sekarang saya bikin light rail. Satu sistem, satu kota nih. Saya bangunin. Sudah jadi. Anda punya tanah kan mau minat naik. Bukan ke BKPRD. Ke saya. Eh. Bayar saya. Karena kamu bisa naik kan gara-gara saya bikin rent. Bayar saya berapa. Jadi semua orang mau bangun infrastruktur. Itu fair lho kalau begitu. Kita undang-undangnya nggak bisa. Saya udah mau nyontek yang berhasil. Itu fair lho itu. Saya bangunin semua. Bawa berapa T? Satu jalur misalnya 9 T. Lima jalur nggak? Saya bangunin deh. 45 T. Jadi bangunin 45 T. Baik. Gak perlu. Saya tidak pilih mau operasikan atau enggak. Kalau saya mau operasikan. Saya operasikan. Saya jalankin. 25 ribu. Asat tiket juga jangan kalian tentukan. Saya tentukan. Kita ini lucu. Parkir ditentukan kita. Nilai parkir. Transportasi umum tentukan kita. Harusnya itu biar urusan dia yang udah main atas. Urusan kamu. Kalau saya sosimu nggak ada yang naik. Kok turunin nggak kira-kira? Ya pasti turun hukum pasar. Jadi ngapain kita pusing kan? Nah yang masalah kan. Soal apa? Menentukan KHR. Kemudian hidup layak survei. Kalau swasta semua tentukan harga. Saya repot. Nah kita mesti ada kendaraan. Punyanya pemerintah. Yang PSO. Jadi subsidi buat di BBM. Subsidi transport. Kalau kamu miskin. Yaudah 10 ribu. Naik bus. Pemerintah. Jadi ujung ke ujung bebas. Dari kelasnya begitu. Kalau mau naik kereta bayar lebih mahal. Kalau yang dibangun. Jadi kalau kita operasikan PSO juga. Kalau swasta ketemu titik. Rakyat nggak mampu bayar nih. Kalau dia 25 ribu beruntung. Rakyat kita nggak mampu bayar. Masih bankrut juga kan? Kalau dia turun rugi. Terusin juga nggak bisa kan? Nah ini kita ambil alih. Kita jadi 10 ribu. Supaya rakyat mampu bayar. Supaya PSO. Yang public service obligation. Ketika rakyat publik. Tidak mampu membayar biaya yang sesungguhnya. Itu kita yang subsidi. Supaya PSO. Makanya sisa 15 ribu. Kita yang bayar. Nah ini mesti bangun. Jadi itu pak. Jadi konsepnya Jakarta itu. Harus seperti itu. Jakarta ini big kampung pak. Ya udah nggak apa-apa. Yang begini dia rapi. Jangan ada kebakaran. Yang penting lewatin. Nah mungkin bapak saya belum cerita pak ya. Kenapa saya udah masih ada writer. Tantik Chicago. Saya yakin. Ini pikiran saya. Ini tafsiran saya. Bisa salah. Chicago dulu banyak mafia. Buat Father Arcapone. Wali kota bisa disogok. Jaksa disogok. Pembeli kota disogok. Pembeli kota disogok. Akhirnya Chicago itu bangunan itu. Infosur se-enak jidat pak. Jadi mana rumah. Mana besar mau dia. Bingung. Macet. Gimana cara atasinya. Bikinlah kereta api layang. Menekuk-nekuk di antara gedung itu. Nggak ada lagi cara. Tapi itu teknologi lama. Berisik ibu ya. Nah kalau teknologi baru itu halus. Itu tahun 40-an bangun ibu ya. Ya tahun 40-an. Ya tahun 20-an kan Al Capone. Itu film-film Al Capone itu. Jadi saya yakin itu tidak jadi. Jadi Jakarta udah kacau balau ini. Harus nonton film Al Capone itu pak. Bikin layaknya. Bu Yani tadi bilang. Eh sedika kan. Itu sampai ke sana. Indah kan. Orang bangga loh di Chicago. Hampir semua film Hollywood mainnya di Chicago. Lalu lagi duduk apartemen. Lalu isteri ngobrol. Terus ada kereta lewat. Itu Chicago itu. Atau penjahat lagi tukar apa. Tukar mobil. Tukar di bawah. Kayak ada busi-busi. Kayak pabrik 2. Tukar di bawah. Itu Chicago itu. Ada ke dalamnya juga kan. Kawatoska. Jadi ini yang. Ya jadi. Ya jadi. Ya maksud saya ini harus diperbaiki pak. Ya. Oke. di Muki. Dia. Sama Husodo. Dia mau join di Jepang. Ya kita mau bagi. Jadi. Kan ada tangga bergeru. Publik. Sebelah Ancol. Oh Ancol. Puluhan hektare itu. Kaling. Masih maju ini masih di tutup kan. Nah maksud saya. Lightlight lewat situ. Selanjutnya patungan join. Jadi. Langsung 3 tahun ini kita punya lightlight dari. Cengkareng. Dari Bandara. Sampai ke Pulau Gadung. Jadi sisi utara itu sampai Bekasi, yang sumarikon. Jadi berarti kita menyelesaikan timur-barat dengan light rail, tapi pesisir pantai. Yang bangun dia apa? Swasta. Ini semua yang dilewatin, Ancol kita ikut, Kemayoran ikut. Jadi untuk ASEAN GIM, langsung kontingen datang sampai ke Bandara Soekarno-Hatta, langsung masuk, nginep di Kemayoran, langsung venue pun di Kemayoran. Selesai, 3 tahun. Ibu segera lho, ini kan pos-pos pada liburan. Di Januari. Tunggu cepat. Gambarin aja. Saya harus cerita supaya Bapak tahu pikiran kami. Ini persingkat aja, supaya ini jadi yang lama identitasnya seperti ini. Berkisar sampai 6 dan 7. Kemudian ada bangunan-bangunan pusatnya di tangan. Biasanya skyline seperti ini. Kita lihat tinggi sekali, memang pusat dari TOD biasanya, seperti Bapak sampaikan, kalau dilewati kereta bisa lebih tinggi. Nah ini visinya menjadikan kawasan berdagang yang terintegrasi dengan sistem transit. Jadi di usulan ini kita sangat memikirkan bagaimana kawasan ini keseluruhan bisa terintegrasi dengan moda transportasi kereta, bis, busway yang melayani kawasan ini. Jadi ini seluruh jaringan pergerakan di sana. Di awal atau panduan rancang kota yang sebelumnya memang sudah ada integrasinya berupa berjalan kaki. Ini harus menghubungkan semua ini dengan moda pedestrian. Termasuk juga merahui daerah ruang terbuka hijau yang menjadi pusat kawasan ini. Menghubungkan atrium dengan stasiun. Nah dalam realisasinya memang masih terbatas sehingga kita melihat contoh-contoh di Hong Kong integrasi dari jaringan transportasi ini dengan skybridge atau pedestrian bridge yang bisa menghubungkan berbagai kegiatan di dalam kawasan ini. Nah ini juga kita mesti tutup bareng nih Pak Gamar dari Tata Ruang, Ibu Ferah. Kita juga mau skybridge seperti ini. Ini tidak melanggar KDB. Makanya saya bilang kita masih kasar sama ini. Jadi ketika sampah gedung mau disambung. Jangan bilang dia KDB kamu sudah nggak ada urusan. Yang penting ini sudah dikasih kita. Jadi ini bukan bagian dari pemilik gedung. Punya kita DKI. Dia punya DKI ada urusan sama KDB. Mau ribut sama kita. Maksud sekali gitu loh. Tidak ada berpikirnya gitu loh. Ini di Hong Kong. Di China lebih kira lagi sekarang. Disentirnya sama macam. Itu kan jalan. Dia udah jalan juga ya. Jalan umum ini kan. Dia beli tangan sebelah-sebelah nih. Dia gabungan. Nggak kasih dia ngembang. Suruh bikin aman. Wah jadi di atas jalan itu. Kan dia mau dong. Dia pengen dapat ruang terbukanya lebih besar. Kewajibannya sama. Jadi supaya yang pembeli apartemen dia. Toko dia kan. Wah padahal itu semua di atas jalan kita. Bukan punya diat. Tapi dia harus rawat. Sehingga jalan kita seolah masuk terowongan. Dia harus kasih lampu semua. Dia rawatin. Tapi di atas itu suatu taman yang luas. Dia yang piarah semua. Jadi kita pikirin. Nah kalau kita nggak bisa. Maksudnya gini Mbak. Nggak bisa kan karena Anda nggak bikin terowongan baru. Ini kan terowongan baru. Kalau terowongan baru. Peraturan ikutin dong. Manfaat lebih banyak. Bayangin dari gedung sama gedung nih. Orang gedung ini bikin taman. Nuntupin jalan kita aja. Jalan kita kayak terowongan. Terus orang jalan di atas. Nah kita pikirin. Asal jangan kasih kembali-kembali kita. Kamu harus. Dia juga nggak mau kasih kita. Ya itu tadi ibu. Ya yuk. Kalau CSN yang kasih ke kita. Dia juga nggak mau. Bukan dia pelit. Dia yang takut kasih ke kita. Hancur. Jadi udah. Nggak usah kasih ke kita. Biar aja punya dia. Ya. Dan kita juga nggak usah sewa. Nah ini bisa terobosan hukum. Kita ngotot. Nggak bisa nih. Kamu harus sewa tiap tahun. Nggak bisa dong. Itu yang saya maksud bu. Ini seolah-olah CSR dia. Tapi dia ada kewajiban pelihara. Jangan dikenakan sewa. Tanah jalan gitu luas. Nggak ada yang mau bangun. Nah ini yang masuk terobosan ini. Yang dari sisi hukum. Kontrak masih ada. Makanya PKSnya masih jelas. CSR dari dia. Dia wajib pelihara saya bilang. Dan nggak ada kewajiban. Dia nyewa dari kita. Karena ini barang kita. Dia yang bikinin. Walaupun dimanfaatin dia. Nah ini yang. Terobosan ini yang kita nggak bisa terima dong. Nah sama kayak sekarang. Boleh nggak kita bangun ini. Kasih iklan. Kalau nggak mau bangun toko ya. Misalnya itu property oversupply. Kenapa nggak bangun ini. Menghubungkan seluruh Grand Indonesia Komplek lu. Sampai ke Waduk Melati. Sehingga Tambin City kita. Yang UMKM. Itu hidup. Itu tanah abang. Kenapa nggak mau bangun ini. Dari kereta semua. Nggak apa kita bangun. Kita berit aja. Bu Yayo tadi tolong ingetin BBKD bu. Siapin hukumnya. Buin aja kasih. Tahun depan langsung. Langsung indah kan ini. Ini kan model PTMRT. Ya boleh nggak. PTMRT udah nyontek ini loh. PTMRT punya. JPO. JPO PTMRT udah mirip kayak ini nih. Bu Yayo tadi lah yang di Grand Indonesia. JPO PTMRT udah mirip kayak gini. Sementara lah yang pacar tadi. Eh? Udah. Yang baru udah. Udah terbuka. Maksudnya kenapa nggak mau bidding. Ini suruh aja nyambung. Nyambung-nyambung semua. Seperti Grand Indonesia nyambungnya semua bu. Perasa Senayan semua nyambungnya di situ semua. B bidding aja ibu. Ini bukan ngarengan saya loh. Kan itu udah ada di luar negeri. Nih. 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 Kita ada light plane lho. Jadi di sini ada bus, kereta api, MRT, dan light plane. Kereta api ini juga dimukai. Ya, nanti kami koreksi. Light plane lho Pak. Light plane dari Jembaka Putih. Light plane itu kaya-kaya dari Kelapa Gadi, Pulau Emas, Rawamangun, Jembaka Putih, Senen. Kalau dari sini masuk ke kembun sirih-siri manteng. Sampai di kuningan. Ini nanti di lho plane juga. Lho plane? Ya, di kiri-kiri di bed plane juga. Lho plane. Lho plane di bawah. Lho plane di bawah. Ini memang kami bisa melakukan lho plane nanti akan di integrasikan juga dengan yang ada di sini. Jadi ini gambarannya potongan jalan pedestrian layang tadi. Kira-kira 5 meter di atas pedestrian atau yang sekarang flot wall di tepi jalan. Jadi memang dipakainya di atas lahan publik kalau bisa. Karena untuk pemudahannya. Tapi kalau tidak memungkinkan masih masuk juga ke atas lahan swasta tanpa menggambunya. Ini di kramat bunder simulasinya sekarang seperti itu. Ini kalau dipasangkan. Tapi nanti kalau ada light rail lewat harus kita sesuaikan lagi ke tinggi. Light railnya, justru saya mau bikin Pak. Light rail itu kira-kira pas di sini Pak. Oh. Jadi terintegrasi dengan stasiun light rail kira-kira. Ini harusnya pas di sini. Kira-kira. Jadi orang itu yang berhenti situ gimana caranya diatur gitu. Stasiunnya gimana. Yang sejajar panjangnya itu. Bisa langsung bangun ini. Langsung beginian tugas light rail bangunin. Bisa ini udah cocok, udah bagus nih. Contoh ini aja. Jadi itu yang lainnya yang memang sudah sejak panduan panjang kota tahun 2006 sudah ada adalah koneksi dari jalan Sinem Raya sampai stasiun melintasi ruang terbuka hijau yang merupakan kewajiban. Saya katanya di bawah thanat? Kewajiban pengembangan? Ya. Ini taman tomato dar oraz. Ya. Kewajiban pengembangan. Kalau karena yang di daerah dunia, di sebelah timurnya, tidak-cira-kira pakai... enaknya daerah negara berkembang itu disitu puji coba salah kita akan lewatin lagi tunggu hasil baik itu nyontek seulang dari belakang yang lainnya mewadah di peranak kelima yang ada disana jadi yang mulai di bawah sekitar regional masuk ke relokasinya disitu ini bebas kalau mau buat apa aja bebas ini tinggi jadi memang terminalnya kita rencanakan bisa dimanfaatkan ruang atasnya jadi busur atau yang lain ini yang kita bangun yang terminal itu kita yang bangun sehingga kita bisa menyediakan apartemen harga kos 3 juta pasangan muda suami sih mendingan dia tinggal sini kan ya untuk seneng kira-kira itu pak yang yang disuruhkan pada dasarnya integrasi dari moda transportasi yang ada tapi nanti light railnya akan ditambahkan sesuai informasi yang harus itu terima kasih ya itu aja pak, jadi jangan ikat ternyata saya tak kebetulan tadi pak kalau pak harus mengerti pikiran itu tuh harus jangkabel tuh betul-betul bit kampung ini kapan udah selesai nih? masih hidup pak kita nih? terima kasih 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 itu nggak jadi, pokoknya juga nggak jadi, nggak ada groundbreaking, makin orang nggak beriman, makin jual kan, yang lain udah beli kan takut nih, udah beli dong, ya kayaknya nggak jadi MRT, aduh gue beli lagi nih, yang beriman terakhir yang untung sih, Dapat kan, namanya saya udah temuin nama orang PDMati, nah saya pengen bangun kayak Tokyo Seoul itu, yang punya tanah, kan lebih gampang, yang repot kan duku atas nih, kalau teorisinya gampang, karena BOMP kita, yang duku atas kan beda, nah sekarang saya mau bikinin kayak gini untuk duku atas Pak, tapi libatkan pemilik-pemilik tanah itu, nah ini mesti koordinasi mereka, jadi kita harusnya kita yang harahkan, tapi kalau yang nggak mau, yaudah keluarin, nggak mau keluarin, kayak gitu, duku atas belum bisa bikin dulu, udah Pak, udah jadi dari mereka, bukan tanda kita, bukan tanda kita, belum tentu orang mau ikut, betul, jadi tinggal adjust, nggak bisa Bu, maksudnya kalau kayak kasus duku atas, kita nggak boleh biayain lain kali, karena itu mubazir, kalau ini kita biayain nggak apa-apa, ngolong BOMP kita, tapi kasus duku atas Pak, kita nggak bisa biayain, karena semua punya orang, kita cuma punya pasar jaya itu lho Bu, jadi nggak bisa, jadi kalau kayak gitu, mesti kumpulin mereka, kalian yang keluar duit desainin, ini kan kita bantu Anda, kayak baik, tinggi, nah jadi dia mau nggak mau, baru jalan, kalau sekarang Bu ya, pasti buba sih, bikin kita Bu, kewakannya Ibu kasih ke Pak Dono ya, saya masih ketemu Pak Dono, yang desain aja kasih dia, Dono kasih liat ya, supaya bisa jalan. Pertanyaannya tadi nih Pak Pati, wala-wala jawabannya, jangan begitu, jangan begitu, enggak nggak, padahal aku, kenapa tidak 2018 sebagai masokan, karena saya sius-sius itu, kalau kita selesai, harusnya gitu, kalau kita selesai, ya, ini juga, bahwa kereta apinya juga punya kepentingan ini, aku penuh, kita bisa koordinasi secara intensif, untuk menciptakan itu. Kereta apinya bangun, kereta apinya bangun. Iya nggak, kereta apinya macam-macam itu, kenapa nggak, ini momentum yang kita mengatakan. Makanya BOMJ kita mengatakan kita oversupply property, nah saya berdebat sama dia, kalau anda bangun pasti oversupply sekarang, karena kamu tidak membangun sistem light rail yang jika dua itu. Kalau kamu bisa membangun sistem light rail tadi, tidak akan oversupply, itu yang jadi perdebatan. Jadi udah oke, itu kan ngotot bus repeter. Sampaiin, aja terima. Tidak ada, akhirnya ngaku, tidak ada properti manapun di dunia, yang nilainya naik ketika dilewati oleh bus. Property dunia kurang naik, kalau dilewati oleh berbasis rare. Jadi dia ngotot deh, lebih murah bukan murahnya, ini soal value-nya. Value dapat apa? Dapat dong, BPHTB, PBB, kan kita. Jadi itu nilainya udah dapet. Ya udah, Bapak Iqbar? Ya tulis apa di sini? Mau di sini, Pak? Satu lagi. Yang terkait kebatas, Pak. Itu ada dari Jaka juga menyampaikan mau rencana itu, Pak, Pak. Ya, tapi cepat. Ya, untuk panel, untuk panel placement ya? Apapun boleh kita. Nah, cuma satu sisi tadi, Pak. Yang kemungkinan menurut video apa itu? Plastorm. Plastorm. Di atas sungai. Di atas sungai ini kan ada undang-undang sulit, ya? Boleh, Pak. Sebagian. Oh, sebagian. Ya, itu mah, Pak. Kadang-kadang kalau Bapak minta izin, susah, Pak. Pemberitawan aja. Gajiannya dibongkar. Sama kayak hutan lindung. Hutan lindung nggak boleh dipotong pohonnya, kan museum. Kalau saya bilang hutan lindung boleh dipotong pohonnya, tapi pilih. Kalau ada lima pohon, potongnya di sini, di sini, di sini. Bukan potong habis. Nanti dia ketemu lagi. Ini hutan lindung nggak boleh dipotong? Dicuri boleh. Buat bukan tambang eksplorasi, ya boleh. Ya, ini bergerak-gerak aneh, gitu loh. Ya, nggak boleh. Curi boleh. Kalau kita izin, nggak boleh. Sama kayak jembatan itu, Pak. Yang Pak Jokowi minta itu, Pak. Yang ke taman kebun pisang. Itu kan sepi. Gara-gara tuh, kali jodoh aja orang bawa CWS gitu. Depan ada rumah. Cuma lebar. Sebenarnya 60 meter itu, Pak. BKB. 60 ya? Ya. Bikinin jembatan, Pak. Supaya penduduk padat yang di sana punya taman begitu luas. Nyeberangin BKB. Nah, boleh nggak BKB-nya tengah ada tiang dikit nahan fondasi? Boleh. Kenapa nggak boleh? Bisa, Pak. Kita nggak? Dari bandaran ini, Pak. Iya. Bikin. Jadi orang-orang kumbu, apa? Kumbuan-kumbu sih. Tempat padat. Tempat padat yang ada taman. Dia punya taman berapa puluh hektan itu. Kebun pisang itu. Bahwa 6. Kebun pisang itu. Boleh. Kumbu. Kebun pisang itu. Masa. Bikin? Ada, Pak. Masa bikin. Jadi itu. Dari bencian Pak Presiden itu. Iya, harus hidupkan. Masa dia ada taman nggak dimanfaatkan orang? Betul. mau lewatin Kali Jodoh, aku juga takut ke taman situ lewatin langsung naik jembatan ini Gading City itu yang mana aku lupa ya di Capo oh yang kemarin waduk itu lho ini gue gak bebasin ini nakal ini cari honoris gue ya mau jadi grup ini 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 temen temenmu temenku juga yang bapaknya jadi ini dia betul-betul gak mau kasih kita tuh yang waduk itu pengantar ya pak jadi kawasan ini merupakan suatu kawasan dengan luas kurang lebih 300 hektang 300 hektang dan pada kawasan ini terdapat 2 CPPT yang merupakan satu grup grupnya dan pada kawasan ini juga direncanakan ini hanya untuk dibangun ini 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 pada 2 minggu lalu sempat dibahas pak pada rata PKPRT kita itu betul bapak diselesaikan dulu kewajiban khususnya yang terkait dengan waduk pak dan berkaitan dengan hal tersebut kami sudah menginformasikan kepada yang bersambutan pak kemudian sebagai respons dari yang bersambutan mereka menyampaikan surat pernyataan pak permeterai pada kami jadi untuk secepatnya menyelesaikan kewajiban kemudian juga mengirim surat kepada sistem pembangunan untuk dilakukan PPK perjanjian pemenuhan kewajiban jadi mohon ketunjuk bapak kalau itu bisa terlalu 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 kita sih minta itu kerjain dulu dia sepertinya tidak dia ketemu saya dia yang bisa enggak, aku keluar duit deh, aku tahu kamu yang bebasin, pakai pendak dia yang minta kita begitu, aku keluar duit deh, aku tahu kamu yang bebasin kenapa suruh saya bebasin makanya, kalau nyuruh kita, kita udah sepakat Pak Jokowi bilang, tanpa rumah susun, kita tidak mungkin minta orang, nah sekarang rumah susun kitanya gak cukup untuk normalisasi sungai dan waduk masa kita masih bangun rumah susun kita ngurusin swasta punya, kalau menjawab gitu loh, gak bisa dong dia bilang, saya keluar duit gak apa-apa, saya kerjain sama waduk itu, gak apa-apa sepertinya bebasin, kalau mau bangunin rumah susun buat kita, akar kita banyak loh berarti, ya kewajiban dulu dipenuhi kalau dia bangunin rumah susun, dia yang mau bantu usir tadi lahat, wajib perjalanmu, berapa kekutuannya, apa, dan sebagainya ya gini aja Pak Kamar, bilang sama dia, kalau nanti jangan usir itu, bangunin rumah susun buat kami, ditandang kami gak saya khawatir di tanah kita, tanah P itu Pak Agus itu ada tuh yang AMP, keplik itu langsung learangan aja Pak, AMP hotmail, buang aja karatan semua, buang aja itu pakai buat susun, semua dia bangunin, kalau dia jadi itu rumah, kalau dia ngakak bicara, selalu hubungin Pak Helianto, itu dia urus, baru kita terusin oh iya Pak Agus, ngembang ke temen, tadi saya coba pada Pak Bukendur, untuk rumah, wajib lagi temen sama Pak Abbasuki, Menteri, ya kita tinggal nyiapin bahan aja gitu, berapapun, jangan bangun semua PU nih, Bu Vera, semua PU mau bangunin, bangunin berapa? kemudian PU itu 4 lantai, ya 4 lantai lagi, dan dalam waktu, tempatnya Pak Agus boleh dong, ya? yang dari Pak Agus, ya timpa aja sudah, bangun aja dan dia janji, itu 1, 4 lantai, itu 6 bulan selesai 6 bulan lho tapi ya, seperti yang jadi, dari mana yang bingung, bingung gak wisit dulu sekarang yang dijatuh negara tapi dia gak boleh, dia pusing, dia gak boleh ya, kalau pakai ini, susah, lama 4 lantai, tapi ya 4 lantai, tapi ya 4 lantai, ya 4 lantai nah, apa-apa lah parantai, parantai, ya Pak Agus, dapat dulu dapat dulu gitu ya dan sediakan lahannya di mana, ajukan nanti ya, kita hubungi nanti nah, misiapin suratnya ya misiapin yang di siapin rokasnya di mana, gitu Pak sepain pak siapin surat ya nanti, parbanya, misiapin surat ke saya, supaya kita misi surat kepada menteri PU kasih tau dia, kami punya lahan di sini Jadi disambut beberapa silahkan anda bangun Jadi dia pelok-pelok 4 Tapi kalau misalkan kita minta 5 Ya mungkin dibangunin Ini bapak kewakili Jakarta Galing City ya? Iya kami yang membuatkan Orangnya ada gak? Gak ada Nah ini nanti gak Ini juga Ini apa nih? Ini kereta Bukan pak Itu batas kayaan Papa ini kan bodi banget ya pak Bisa gak sih diaksisiin Lahan untuk kita begitu dengan Rusunawa Ada Ada Tapi bukan Rusunawa ya Jadi mereka wajib Bangunin Rusunawa di tanah kita ya pak Vera ya Ada kewajiban ya Enggak ya Karena bukan perumahan ya Asalnya bukan perumahan Karena asal bukan perumahan Enggak ada kewajiban itu ya Cek itu ya sebenernya ada 2 Ada 2 Ada 2 Ada kewajiban Rusun gak ya? Kalau gak salah ada Biasanya itu ada ya? Ada Kecil Pasti waduk Enggak apa-apa Sekarang tinggal mereka mau musuhin orang Ini kayaknya dikhususahin ini Marini nih Ada ikwasi ini pak Ada yang luasnya dikwasi kentara ya pak Ada Jadi ada Jadi ada Panah luas banget Kau menaikkan juga Dikasih itu Ikwasi marini Terima kasih Terima kasih Terima kasih Bukan gitu ya Bukan gitu ya Bukan gitu ya Bukan danau Tapi dia punya penuntukan WTM atau apa Sehingga Perjanjian itu Ada perjanjian pemanfaatan aset Ke BPKD Kalau misalnya si Membangun ini Memang memanfaatkan bahan yang Kuntur Nah kalau area ini Itu wajibannya dia Jadi gitu bu Ini sisi yang baik Cuma kayaknya Dia bikin jadi air ya Bidang desainnya ini ya bu Jangan-jangan tanah kita jadi air Tidak Karena memang kerjasamanya dengan DKI Untuk mempunyai DKI Untuk mempunyai DKI Untuk mempunyai DKI Sebagian tanahnya Sudah diserahkan atau saya kurang DKI mungkin mau meng-close danau mungkin Tanah kita jadi danau Kita punya danau Aku ngerti bu Aku ngerti Ini soal desainnya Hati-hati nih bu Ini kayak desainnya nih Tanah kita Biasanya itu pengembang Gak suka Wisma sedang punya kita itu Kita bangun rusun Karena akan membuat Tanahnya properti itu jatuh Kamu punya rumah mewah Tiba-tiba tetangga sama orang rusun Kamu gak mau Makanya dia pengen Tanah yang kita itu Diambil dia Mungkin diambil dia itu Dia gak pengen ini Dia mau bikinin danau buat kita Jadi tanah kita itu Dia mau bikinin danau Oke gak apa-apa Kita masih bisa toleransi Gak mau ribut sama mereka Tapi kewajiban yang 35 meter berapa itu Ini di luar ini Iya kak Kalau boleh menanggap Memang mereka yang disini Tidak bisa membangun 35 meter Karena sebagian para DKI itu tadi Nah setahu saya Di sisi utara dari ini Sudah ada kajian dari teknologi ITB Bahwa mereka akan membangun di sisi utara Dari kawasan mereka Dan itu sudah ada kajian sebelumnya Begitu Ini kalau gitu Ini kalau gitu Mesti perubahan SIPPT Jadi capek Saya ngerti lah pikiran pengusaha itu Dia bikin desain nih pak Dia desain kan Dia desain-desain Kayaknya Ini kurang gede ini tanah buat saya jualan ini Akhirnya danau dia gak mau bikin lagi gede Kewajiban danau dia gak mau bikin Dia pengen pindahin ke tempat lain Kewajiban Kewajiban Ya kira-kira begitu lho Kewajiban Kewajiban Nah ini yang benar Nah makanya sekarang pertanyaan kami Jangankan yang di luar Yang dalam yang 25 kamu gak kerjain Itu maksudnya kita lho Padahal punya yang apa itu? Ya kan? Yang punya yang lebih banyak Itu sebagian itu gini Oh aku ngerti Maksudnya kita penggabungan tangga kita Supaya jadi gede Supaya jadi gede Jadi dalam desainnya dia gak mau Dia coba ingin 25 Dan 25 dia juga pinter Yang punya kita ini dindana Di dalam dapur itu punya kita yang dikorbanin Kayaknya ini Ya mereka juga nanti sama Iya Masa aja sekarang Tanah itu dudukin orang Dia langsung bebasin Minta tolong kita Jadi pengobang itu pinter Selalu desain Yang susah dibebasin Itu jadi fasus-fasus Semua begitu Jadi kalau kita kasih izin dia bangun Nanti jadi masalahnya Seumur hidup tuh masalah kita tuh Gak bisa bebasin Gak bisa bebasin Gak bisa bebasin Karena makin mewah Makin orang gak mau bebasin Ini saya dengar ini Beberapa orang punya Disitu belum dibayar Ada pemilik tanah ngomong Maksudnya susah bebasin Tapi punya kita tentunya Yang 25 hektare ada penghuninya itu Jadi mereka bilang Mau mau ngeduk Tapi gak bisa Karena ditempati Karena minta DKI Usirin dulu nanti sami bikinin Gitu Pak Kalau sampai disitu Bener Saya setuju Pikirannya bener Kalau cuma cerita sampai disitu Bu Ini kan tanah Tapi kalau kita panik dari depan Dia gak bener Dia tambah 25 di depan Dia cerita dari sini ke sini Bener Kalau dari sini udah gak bener Dari sini ceritanya apa Anda mau mau ke rumah Anda wajib bikin 50 hektare Waduh Kami udah punya 25 Kita pengen jadi 50 Sanggup Kak Kalau sanggup Saya kasih anda izin Dia yang sanggup Dapat izin dan penjalanan Eh Aku gak bisa nih 25 50 di sini nih Aku pengen bikinin 25 aja nih 25 nya aku keluarin Mungkin aku cari lahan buat kamu Aku punya tanah disitu 25 Kita belum bilang iya atau enggak loh Ayahnya sampai disini cerita lain Jadi tinggal 25 siapa? Punya kita Yang bermasalah Ya kalau disini ceritanya Ya bener Dia keenakan Ini salah kamu kok Tapi kalau disini Kamu dari awal gak beres Saya nyuruh anda 50 hektare Lu nawar 25 Nawar 25 Tanah saya lagi yang mau anda kerjain Paham gak? Jadi kalau disini Bener dia Tapi kalau ceritanya disini Salah nih perusahaan Janji kita 50 loh Ya kan? Nah gimana 50 nya? 25 saya 25 anda Kira-kira gitu loh Ya dong? 50 hektare 25 tanah saya 25 tanah anda Eh dalam perjalanan Anda bilang eh Kayaknya aku gak bisa bebasin 50 sini nih Aku pindah di tempat lain ya Saya pun gak bilang iya atau enggak Gak apa-apa Eh sekarang kamu perusahaan kan Ini 25 kamu gimana sih? Belum dibebasin Saya gimana mau kerja Kamu nyuruh saya kerja 25 Kira-kira kita di mana? Tiba-tiba cerita dia punya hutang 50 Dia lupain Kita punya hutang 25 sama dia gitu loh Hutang 25 di luar mas Itu lebih mahal Ditukar 25 yang gak mahal Kita dianggap ke negara gak? Iya Rizla Kena Ini disampaikan banget pemiliknya nih Kena kita nih Iya pak Saya gak berani Ini kalau dari Rizla Kita wari kota bupati Paling takut kita Paling takut Paling takut Banyak teman-teman kita udah gak jadi apa-apa Masuk penjara tuh Iya banyak banget Kenapa? Gara-gara itu pak Ya Waktu tuker Waktu tuker Waktu tuker Ini tanah ya Padahal waktu tuker waktu itu Sama nilainya loh pak Hmm Sama waktu tuker Iya Tapi jasa si pengusaha Dia udah ngitung nih Dia berani tuker di sini Pasti ini infrastruktur akan lebih tinggi Dari yang dibuang di ujung gunung itu loh Begitu 5 tahun 10 tahun Jaksa iseng Iya Kok barang itu mahal Anda tuker barang begitu murah Dia tuker dulu Enggak dong Itu mahal lihat harga mas Berarti kamu memang sengaja jualan Barang emas lu jual tuker loyang ini Tuker perang Maksudnya kondisi ini tuh ini ibu Kalau dia mau tuker 25 pun Saya itu masih takut Sang kenaknya itu 3 tahun setelah dia menjapet 4 tahun setelah dia menjapet Hmm Terang banget Bukan pada saat Kejadian Kejadian Kalau ternyata sana Cuma ada tol lewat Ada rumah perumahan Yang ditukar tadi murah Serang jadi emas Ada gak jaksa kasih kita priagam Hmm Enggak Begitu terlebih tinggi Dia gak bilang Eh ini pengusaha rugi loh Ternyata dia kasih anda lebih mahal Daripada yang nilai yang lama Gak ada tuh kejadian itu tuh Ini masalah disini Ini masalah disini Jadi ya sebetulnya Sekarang jadi masalah Sekarang jadi masalah Ini jadi masalah sekarang Masalah dimana Kita harus tetap 50 hektare loh disini Jadi kalau dia mau rumah 25 Dua keluar Pertama masih rumah ICPPT Kedua kami juga takut rumah ICPPT Karena nilai 25 disini Atau 25 yang ditukar Beruntung sama Itu yang bahaya Sebenarnya saya tidak bermaksud defense Untuk memilih kelahan ya Pak Setahu saya ini sudah ada Keputusan Gubernur Tahun 2009 Nomor 16 Nomor 22 Tahun 2009 Tahun 2006 Pendudahan pengganti Pendudahan pengganti Lebih baik Jadi sudah ada keputusan sebelumnya Bahwa ini boleh digeser Begitu Tapi Bukan nilai Senilai biasa Senilai Bukan 25 loh Pasti senilai Senilai Mungkin tambah itu Oke Ini persentuan luas Pendudahan pengganti Selatan sebesar 16,3 Didasarkan keputusan Nomor 22 Ijen penggunaan ICPP Kurang lebih 1.600.000 sekian Diperbolehkan Untuk membagi Dipecah menjadi 2 lokasi Jadi Recana baduk Di daerah Norrota Seluas 50 entar Yang semula Berada di dalam lokasi Dipecah menjadi 2 lokasi Laduk Dengan luasan yang tetap Fungsi waduk ini adalah Konsepansi air Terus jauh Konsepansi air Selatan Ini 29 loh Ini 24 jelas 5 tahun 5 tahun SPP ini ada masa berlaku? Ada 3 tahun 5 tahun kan? 5 tahun berarti selesai tahun berapa? Tahun berapa habisnya? 2014 Bulan apa itu? Bulan apa? SPPTnya habis Berarti bakal demi waktu Bukan dihukum Overtime Di perjanjian yang mengerikan Ini apa? Makanya dia pas aja Desain totalnya itu udah Degeser, nah sekarang Jadi masalah lagi Kalau anda mau kasih pun mesti setara Itu pun masalah, kalau kita Kayak wisra kan? Tapi kalau anda di denda, denda harus Ganti yang senilai, kita masih berani Misalnya dia KDB nih Kayak Moy Ya kelapa garing, nyolong Ya harus gantiinnya berapa hektare Itu bisa cek lho Hasilnya udah dikasih 6 hektare Itu berapa timur Barangnya mana? Itu Bisa dikawal lho Siapa yang ngawal ini? Jadi kami mau melakukan ke Bapak Ini cuma pelanggarannya dulu Itu kan dia udah hitung Dia udah beli, dia udah sadar lah Tapi kan apa sesuai dengan pelanggarannya Masih perlu dihitung lagi Pak Udah dihitung itu Udah keluar Dia mesti tambah sekian tanah Udah keluar Sehingga tambah sekian tanah Gak berapa ribu meter di Pramagadi Coba di Pramagadi berapa ribu itu Nilainya itu hektare di Kau besar lain Nah itu yang kita minta Terima kasih Jadi kalau gitu Ini kami sampaikan Untuk alternatif Dan ini kelihatannya perlu Pembahasan tersendiri Pak Dipending aja Pak Kita juga ulang lah Udah pertain Bu, nanti yang kedamaikan dapat dimuara baru Lagi kewajiban pengembangan bangun kesusun di sana Ya kan? Sudah pernah? Belum pernah administrasinya Cek ke Pak Heru ya Cek ke Pak Heru ya Sudah tugas Pak Ke Kudu Utara untuk menghubungi yang takutan Tapi dari Moennya belum memberikan tunjuk batas Pak Udah ada Dia udah tahu tempatnya 6 hektare dia udah beli Di borang baru Jadi kita bisa pakai Gusul lagi waduh Iya Itu kami umur Pak Iya Pak Jadi kecil ini Ya jadi kalau Bicara sama mereka ibu Ini masanya udah gak Semudah ini nih Dan desainnya udah terlalu Oh udah berapapun Oh udah berapapun Mungkin saya Kami menyentak Pemiliknya langsung Langsung dengan Bapak aja gitu Saya kenal kok Iya Masuk saya gitu loh Yang bener aja Justru pemilik yang bebasin orang Bayar polisi tentara musim orang Lebih gampang di belakang kami Kita gak bisa keluar limit makan polisi Itu yang pusing Ya awasnya kalau gusur menggusur Itu lebih gampang pemilik Gak depannya Kita coba pinjainnya Satwa BP Di depan Nah Indepennya tuh dia cari tanah Luas berapa Bangunin Rusuh Untuk usil orang Kalau dia gak mau Kita pasti masalah Atau Melusuh bantu swasta Ini udah lewat tadi SIPPT nya Mereka Mesti nyambung Mesti ini lagi Perbaruan lagi Tengah tangan Saya sih gak berani lokasi itu Satu-satu disini Mengeri Iya Mengeri gitu Wali kota pengen pengalaman Bupati gak ada pengalaman gituan Tapi saya tau Wali kota teman saya tuh Masuk penjalan esap Banyak Masih sudah masuk Banyak Sebuah tahun Itu cerita 6-7 tahun yang lalu Di kantor camat Dituker Jadi orang mau bangunin Kantor camat Dahulu kecil Terang kota strategis Dibangun Komplek baru Ya kasihannya Udah selesai Nyanyakan DPD Keterima DPD lagi Karena populer di masyarakat Belum dilanjut Dia tangkap Pendara Gara-gara 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 Dua ya Itu mah pake duit bayar aja Tapi dikerjain Itu belum jadi ATL loh dia Gara-gara terus Kasian Mereka udah Isra kita Teman kita Yang konyita Agus kecil-kecil Itu juga Risra Risra itu Risra itu Tegal Risra juga Gara-gara Jangan-gara Kita ada geng Dulu jalan-jalan ke Tiongkok Tiongkok Betul Dari tahun 2006 Saya kenal beliau tuh Dari tahun 2006 Iya Jadi kita lorong Disikuti di Oter Jalan-jalan-jalan Jalan-jalan Jalan-jalan Jadi kita aja deh Ngomong ke Kalau nggak dulu ngomong seperti apa Cari yang fair Sampai bersin aja Kita perpanjang kok Gak usah kuatir Gak usah kuatir Kita masih perpanjang Cuma maksud saya itu yang Yang tidak membahayakan kami Tapi Kasian lah Gak minat nolong Tiba-tiba dipanggil masuk penjara Selesai Saya Gubukin orang Di penjara Tidak 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 Kalau dia nggak mau Pasti depan itu nggak cukup Ini yang masalah Desain ini Ini tuh 25 hektare doang ya dia Ini Itu yang gawat ibu Dia bisa beli tangan seni lagi nggak? Bagi 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 Nah kalau bebas disana Masalah juga tuh Ibu Kau nggak bangun waduk ini pun Ini banjir sih Iya Bener, bagus Iya Kalau ibu Ini perumat ini pun Nggak bisa jalan Kalau nggak ada waduk Menurut saya waduk ini Kalau kecil analisanya itu kalau bangun lagi, kayak kasus kerabah gading, ini tanah orang bangun lagi nih, waduk ini kalau kita hidup 50 hektare, hitungan lapi betul cukup, kalau untuk dia, padahal kita wajibkan SIPP ini supaya bisa nampuk area yang lebih kuat, ini kasus sama seperti kasus Pandai Indah Kapuk dulu, Pandai Indah Kapuk itu harusnya depan gogan terus ya waduk, Cuma kalau dia begitu waduk kecil, ya dikorbanin apa, orang Kapuk Kamal, padahal harusnya masuk pemerintah, kamu bangun real estate mewah boleh, tolong dong yang rumah-rumah penduduk biasa pun dihitung, nah dihitung, kalau ini dihitung kamu kewajibannya harus lebih besar, cuma pengusaha nggak mau rugi, tanah dia mahal kan, dia potong, itu nanti dia di Kapuk Kamal, dipik itu nggak banjir, ditutup di tembok, belakangnya tenggelam, karena dia mau waduk, nah disini harusnya dia waduk, dia nggak mau, dia mau bikin ruko, nah waduk dia bikin depan, kajiannya masuk nggak? Bener, untuk menyelamatin dia masuk, tapi kalau untuk menyelamatin seluruh wilayah, nggak masuk, ini harus 50, tapi pikiran itu seperti itu, nah kalau dulu mungkin oke lah, paham-paham, dan kemudian kita ini agak salah minum obat, ya, jadi tolong di-design lagi, saya kira saya lebih setuju tak 50 hektar, kalau nggak kita risiko, risiko listra lagi, risiko teknis juga nggak ngak-ngak, pasti dia teriak, kalau 50 hektar, ke sini lagi kan, dia masih ribut, jadi kecil, udah mulai jual rumah lagi, belum jualan kan? belum di jualan kan? belum di jualan kan? bagus tuh ya? mereka baru membangunnya seluruh kan? ada pengam-pengam yang lain tuh jualan, itu udah jualan tuh sayangkan, mulai jualan nggak? ini bagus tuh, ada ruas tol masing juga ya, ini bisa jadi lebih besar nih, kalau suai lati, saya beli tangan sini bisa mahal ya, udah mahal banget, beneran? ada berapa meter gitu? 10 jutaan, 20? saya cuma tahu satu rumah harga yang sekitar 3,5.000 m ukuran berapa? 6? nggak 8? ukurannya 500 m iya berarti dia cukup kalau saya pasarnya kota, berarti dia nggak lalu dia pasarnya kota 5 m, kalau 200 m, kalau 3 m, kalau nggak kalau nggak beri tangan di berhitung aja lah, saya jajah kalau mahal kalau mahal ya udah kita, apa yang intinya pasti tahu, kami pasti mau perpanjang cuma tolong jaga kami juga kalau 50 m ini, kita akan nangis itu kalimat ada aneh ya? biasanya kita seorang yang semia ya? biasanya semia ya? makanya nanti kita lihat lagi pak IPPT-nya betul atau tidak saya bingung loh, bisa sama tuh jarang sekali di sini rumusnya itu sama ukuran karena itu sebenarnya saya sudah kurang nanti sih sebenarnya hasilkan sih lobby-nya hebat ya hebat ya mantap ya mantap ya mantap yang berikutnya nomor 3 pak sesuai kapten di nomor 3 itu, itu pormohonan dari insinyur Rahadi Satoso dan Irma Rahadi Satoso ini lokasinya di Jalan Triau Menteng, Jakarta Pusat luasnya 780 meter persegi ini dimohon peningkatan kecil lebih pak peningkatan konsisian lantai bangunan untuk membangun guesthouse pada alevasi ini jadi sesuai dengan ketentuan rencana kontainya pak memang pada lokasi ini diperuntukkan untuk kegiatan campuran dimana kegiatan guesthouse pada subzona campuran dimingkatkan dan saat ini koefisien lantai bangunan yang ditegankan pada lokasi ini adalah 2,4 sehingga untuk membangun guesthouse dirasa oleh yang bersambutan tidak cukup sehingga dia minta untuk ditingkatkan koefisien lantai bangunan yang tadinya cuma 4 lantai sehingga bisa ditingkatkan koefisien lantai bangunan keinginan yang bersambutan sesuai dengan perdasa 1 bangunan memang pada lokasi ini dimungkinkan untuk diberi peningkatan KLD bangunan hanya saja saya mengingat kawasan ini adalah kawasan jagar budaya kawasan pemugaran golongan B pada tapaknya ini sehingga kalau pun akan diberikan pelan-pelan KLD ya harus mendapat rekomendasi ataupun persetujuan terlebih dahulu kan dari tim sindang pemugaran yang adanya baginda setelah itu setelah itu baru dapat diberikan untuk pelan-pelan KLD nanti kalau memang enggak sudah dapat dari ternyata belum itu kita mintakan terlebih dahulu ya karena itu gak usah dibahas dulu dia minta dulu baru lah karena biasanya mereka jadi takut kan sudah disini gubernur gitu ini polos informasi Pak jadi untuk kelompawan KLB yang diberikan oleh gubernur itu dikenakan kompensasi pergubnya saat ini juga masih belum selesai ini masih belum selesai nah jadi ini baru akan kita proses nanti kalau pergubnya sudah jadi Pak ya pending dulu sampai selesai nunggu itu ya dari balut syata nunggu pergub gitu ya pending mungkin Bapak mau beri jatatan bagi oh ya kalau di sini ya kita tahu lah jadi ini di 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 sampai di bergubung Terima kasih. 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 Kami sudah bersurat kepada Kementerian Pak Agar tidak dapat diberikan rekomendasi Terhadap rencana rekomendasi ini Dan jawabannya juga sudah disampaikan Pak Oleh Kementerian Lautan Dimana disebutkan disitu bahwa Tidak diperlukan rekomendasi Pak Namun perlu diselesaikan Ketentuan-ketentuan peraturan-peraturan Yang bisa dijadikan penolongan Pak Dalam perangkat pelaksanaan rekomendasi ini Antara lain peraturan daerah mengenai zonasi Di kawasan pesisir Pak Yang saat ini sudah Konsepnya sudah selesai Pak Oleh Dinas Lautan Kemudian berdasarkan hal tersebut Dalam dita dinasnya Bapak Asisten Lautan memberikan dua alternatif Untuk diputuskan Ijin prinsip ataupun izin pendahuan yang diterbitkan Sambil menunggu ditetapkannya perda zonasi untuk kawasan pesisir Atau ditudah Pak Ini mau eh yuk Secara bisnis, saya ingin parah dari beli dia jalan sebetulnya Karena dia lagi sudah jual ke Ries Karton dan sebagainya mau masuk nih Yang brand ini, pulau seribu Pak ini tapi bukan yang dipakai Yang terakhir itu kan pulau kongsi sama pulau lancang Yang ini pulau sama apa yang Ini yang udah jadi semua Sudah diketok aja tinggal kuatipannya Yang ini belum menuhi, tak lu aneh Ini mau gimana? Pak, Bu Yayu Kemarin kan ini masalah sama kejari Yang dipastikan bahwa itu gak masalah kita teruskan kan Terus Pak, di perda sebelas kita Ada kewajiban, ada pemangkuatan yang 40% Baca gak kemarin? Perdanya itu belum dicabut Kalau kita terlakukan gak? Atau Pak, kita hilangkan atau kita tulangkan Pak? Di perda sebelas Bahwa pemanfaatan pulau di pulau seribu itu Ada mulai 60% untuk swasta 40% kembali kepada pemerintah ini Tapi memang waktu kembali ke 40% Kita juga merawatnya gimana gitu kan Pak? Karena ada di dalam kulaunya si Enggak kebaikan bagi kita, itu gampang Selalu dia bikin taman Jadi itu Pak yang tadi Kita bisa bikin kayak taman Taman, jadi dia manfaat, jadi wajibin dia Supaya orang gak jadi beban Jadi wajibin dia, dia nyerangi kepada kita Wajibin dia priara gitu Dan boleh diiniin nelayan gitu Pak yang disinggahin nelayan Enggak boleh Enggak boleh itu Karena yang 40% itu boleh Bukan ide-nya itu tuh Boleh dipilahin nelayan Itu yang saya bilang Setiap bisnis dia salah Karena Pak Klausiru gak dia mau bangun Maksudnya mau gak bangun dari asas eksklusif Betul Disinggahin nelayan Nelain boleh masuk? Yang ada Ada buat ini saya buat Biasanya santor Wajibnya apa? Pulau Pulau apa itu ya? Pulau panjang ya? Pulau panjang Yang ada Kalau pelabung kalian bagus Yang ada pulau apa? Pulau panjang atau sih? Yang Yang pelabungnya jelek Airnya jelek Biasanya ada pulau yang jelek Kadang-kadang ke sekolah Pelabungnya gak ada Pulau tidung Tidung ya? Tidung Yang air jelek Yang masuk air TV Gimana itu loh? Iya Wajib dan dia Beresin Pulau Tidung River osmosisnya Terus taman bermain di Pulau Tidung Kan anak-anak kita nih Wajib kan itu bisa Jadi 40 hektare kita masih punya Punya kita gak di Pulau itu? Masih Pas pulau pertan 40% Mbak Pukusen Jadiin apa? Itu di luar Masum-masus kan? Itu masum-masusnya maksudnya 40% Iya Maksudnya Tapi bukan hijau juga kan? Itu bukan hijau loh Pak Yang Pak Pukusen bukan hijau kan? Hijau Pak Maksudnya hijau Pak Itu memang hijau Oh maksudnya itu hijau Pak Pukusen Hijau Kau-kau itu rampang Suruh jarak orangnya mau bikin lalu juga boleh Pulau itu kalau penyedia air tanah Pak Sudah 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 Justru itu maksud saya bu Shek Kewajiban dia untuk dinikmati dari orang Kita kan dinikmati dari orang nih Dia bikin lagi Di Pulau Tidung Kompensasi Bukan kasih nata, bukan. Dia harus dibangunin di pulau tidung, taman. Dia harus bangun di taman dan pelabuhan atau reverse osmosis untuk dinikmati oleh masyarakat di pulau tidung. Pak Gama, ini kok pulaunya penyelesaikan nggak ada? Tau, hengki ya ini. Kroha. Maksudnya pemilikannya, Pak? Udah jual-jual, kongsi-kongsi, ini pemilik. Direkomendasi BPN-nya itu diminta untuk bikin HPL dulu. Iya, Pak. Jadi HPL, itu atas sama Pemprog. Nah, perusahaan ini ngajukan tindak izin di Pemprog untuk membuat HGB-nya. Oh, itu kalau gitu, di sinir air itu penuh. Ya, jadi HPL. Bukan juga HPL. Ini kan sih udah keputusan kayak begitu. Kok dia belum penuhin? Ya belum, Pak. Cilu penuhin dulu. Tidak ada yang ngajuin lagi. Sudah iya. Cilu penuhin. Ini, Pak. Ada laporan khas, Pak. Jawab bener, karena ada jawaban. Karena kita disulakan, Pak. Yaudah, saya pilih gini aja. Penuhi dulu kewajiban ini, baru kita bahas. Iya, betul. Jadi penuhi prinsip kita setuju izin rekremasi. Pemprog. Ya, Pak. Pemprog. Dan itu kan belum punya apa-apa. Gimana mau mengajukan. Pemprog. Dari mungkin izin dari apa, rekremasinya. Penguas. Penguas dulu kan. Penguas dulu kan. Penguas awal ini kan. Nanti kalau sudah proses. Mana telur, mana ayam nih. Enggak kalau sudah proses. Ini bukan jadi semua nih. Tidak ada izin. Kan, walaupun dari tadi, izinnya juga belum ada, Bu. Ya kan. Kalau izin sudah ada, dari izin itu, ya. Kalau gitu, kita di izin dulu aja. Kita bayangin, kita ada izin dulu, Pak. Gak apa-apa. Ya, ada izin dulu. Kita di izin keluar dulu, Bu. Kan gak mungkin, Kak. Beliau bilang HPnya belum bisa dimohon kalau ada izin rekremasi. Ya, betul. Bagi kita pakai adaptif dua. Adaptif dua. Ya, adaptif dua. Dengan kewajiban, dia penuhin itu nanti. Kita yang ngajuin. Pak. Bagi kita langsung ngajuin. Reklamasinya kan gitu. Bangunannya kan di atas. Itu udah jadi. Ya, gitu. Iya, Pak. Jadi orang ini sudah pintar. Kulaunya. Kulaunya itu yang asli. Enggak, pulau asli itu ini, Pak. Iya, Pak. Betul, Pak. Ini yang masih darah. Kulaunya itu, dia gak dahan bukti pulau. Dia reklamasi disininya. Iya, betul, Pak. Dia jadiin. Sebenarnya ini juga daratan. Coba, Pak. Pulau itu dulu gede sebetulnya, Pak. Pulau itu kira-kira gini gedenya, Pak. Pulaunya ini. Cuma karena udah naik laut dan terus segala macam, jadi daratan jadi kecil. Makanya dia uruk di sini. Ini yang jadi kayak danau, kecil-kecil-kecil, gitu loh. Ini diuruk. Sebenarnya dia uruknya itu hanya bikin untuk. Kayak diuruk. Di atas bangunannya. Iya. Makanya yang paling bingung kita. Dia reklamasi juga gak full bangunan, kan tuh. Dia cuma. Kayak ada triak gitu. Kayak maldifes. Oh, boleh di pulau itu, Pak. Gak ada pampen. Gak ada di pulau. Ini gak boleh. Pasir. Pake korang. Pake korang. Ini gimana. Iya, iya. Betul. Disaknya rakyat. Ini jamik. Yang dikritik, Nur. saya banyak ngerti reklamasi laut, justru ya kalau kita juga bayaran berat, karang itu luka, bahwa hidup lagi, yang paling jahat itu bukan kedung, seplot, saya marah, Belanda menurut laut itu pakai kertas sana, yang direwati itu langsung sampai pelantun keluar, jahat itu semprot, semprot di bawah, disemprot itu, jadi dikanji, kimia, itu yang semua biota laut mati, jadi kalau kita kedung dengan alat berat, hanya buk itu, gak ada masalah, makanya itu baik lagi buknya apa, sekarang ikannya baik lagi hidup kan, nah, karena dia cuma kedung, ini ya, dapatnya ya, bagus, lakin di situ, saya dianggap kesana lihat, justru ini orang-orang ini mau mengembangkan terus pulau-pulau yang lain, nah pulau seribu berpuluh-puluh tahun gak pernah dikembangkan, yang gerja sini tuh nelayan semua loh, yang suplai ikan semua nelayan, makanya kita lebih baik mewajibkan lihat, bu Yayo, pikiran saya ya, ini pulau yang memang gak ada orang, tentang lindung segala macam, gue bikin nih, ya sudah, kamu boleh eksklusif di sini, tapi pulau kami yang ada orang, kamu harus bantu river osmosis, prabuhan, taman, gini, sama pulau sebelahnya apa, pulau pari? iya, berpahitnya kewajiban, ini pulau gak ada penduduk, tadi tuh gak ada pohon, dia yang nangamin, ini dia yang nangamin, ini dia yang nangamin, sebelahnya pulau pari, sebelahnya yang ada pantai prawa, ini semua pohon dia yang bawa tanem punya nih, bukan asli pulau, pulau tadi tuh karang, bagus-bagus, mahal-mahal, udah 2 tahun-an lah ya, dia yang bawa gitu, palung-palung, seberapa jam, dia yang bawa dari luar, ada dari luar negeri, ada dari luar negeri, pokoknya saya ada, kasih aja, gimana caranya ini, kateratif 2 aja, kita sudah siapkan pergub, pergub tata cara perizinan rekomunasi di wilayah poin seribu, siapin dong kita mau, kita nyelamat juga ada, mau defisir, kita nyelamat juga ada, ada perdatif jelas, sama pergubnya juga kita dianggap, saya kue gini ya, agratif 2, dengan kewajiban, kewajiban, membantu, apa tuh, kewajiban, pulau yang berpenduduk, pulau yang berpenduduk, pulau yang berpenduduk, pulau pemukiman yang kurang fasos-fasos, yang berpenduduk, seperti, pelabuhan, taman, pelabuhan, aman, ruang publik, pantai publik, pantai publik, pengelolaan limba, pengelolaan limba, pengelolaan limba, pengelolaan limba, dan, air bersih, seperti, di reverse osmosis gitu ya, iya, pulau yang berpenduduk, dia boleh pilih, yang sebutin dia bisa pusing, pulau-pulau dia stres juga ya, membantu pulau-pulau, dua pulau boleh gak? dua pulau, pulau apa, dengan pulau apa gitu pak, kalau pulau padi, bantu pulau tidung aja, pulau pari, pulau pari sebelahnya juga, pulau pari atau tidung? iya, atau danten, nanti kalau dikasih kuat-kuat itu gak dibantu lah, beratul kok pengelolaannya, udah, atau salah satu aja lah, ini bisa pelangguin macam-macam, pari pak, kanan kayak surga dan merata pulau pari, tidung juga kasih ya, penduduknya sedikit, ya pak, cepat, ya pak, yang berikutnya nomor lima pak, permohonan dari PT Sintesis Kreasi Utama, ini yang di dalam Gatot Sumro, pak, jadi yang minggu lalu kita bahas pak, tapi minggu lalu dia mohon pelampauan KHMI dan SIPPT, dan KHB-nya sudah ditolak, sudah kami informasikan, saat ini dia mengajukan SIPPT saja pak, ada pun intensitasnya mengikuti ketentuan-ketentuan yang ada, ini sebetulnya nomor tipe pak, dan kembali di Gatot Sumro atau pak? itu ada SIPPT saja, itu ada SIPPT saja, itu ada angkatnya belum? status itu loh, yang di Jawa Jumbang Kreditor itu waktu itu loh, itu belum, kita minta, BPN belum, ada yang di nomor 3 itu pak? ya maksudnya kita setuju dulu, tunggu BPN, nanti dalam prosesnya, kalau dia nggak lampirkan, ya jangan setuju dulu, kalau begitu, jadi BPN aja dulu, tapi di dalam, Mandara ya, Masuk mau ngasih gambar kutanya? yang ini, dia yang hero pak, dia hero pak, dia nggak bolak-balik maksudnya, boleh, tapi sambil menunggu BPN, tentu aja BPN gitu, ya kalau dia mau lewatin rair itu, bisa naik ya, nanti terserah dia ya, karena jalannya sempit kan? yang terakhir pak, ini permohonan dari PT Karya Cipta Agung Persahada, ini yang lokasi di dalam perjalanan aparat besok, cerah-cerah aparat besok, 1.5.5, ini mahal ICB PT untuk membangun aparat-aparatnya, dan penyesuaian calur asistik, jadi ini pernah dibahas pak, dengan adalah peropak BKPM yang sebelumnya, waktu itu, petunjuk bapak adalah ditunda menghubungkan pemerintasi BPN, karena, terindikasi pada saat itu, bukan, nah ini pak, jadi ini, menurut data yang ada pada kami pak, ini dulu, pernah terbit ICB PT, untuk saran aja ya pak, saya dimohon yang kuning ini pak, tapi, mereka ini, punya pertimbangan teknis pak dari BPN, dan kemudian, karena terindikasi ini, petunjuk bapak pada beberapa waktu yang lalu, rapat BKPRD, minta klarifikasi pak, itu, dia sudah bebasin, nampak SP3M dimana, denda, kok gak ditulis, ada ya, betul Pak, disetujui sesuai saran di atas ya, terima kasih. 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 Yang penting dia udah mau kewajibannya udah buat terus ya pokoknya Udah 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 ya, duluan ya Selamat-selamat sebelumnya Besok ya Aman Jangan naik motor, bahaya Bahaya jadi aku akan diberi tang Tidak tang tang Aman lah Ya kata kita gak nyelepet orang, orang nyelepet kita Iya Pak, meter lebih nih Dengar Agil banget Dorong semua Kita selalu bangun usun, langsung bikin lapang Bangun lagi, jangan bangun Jadi yang bikin tuh, jangan mogot sama yang warna itu, langsung aja Nah ini yang lain-lain itu jadi orang buku Jadi kita coba pengusaha yang bukan buat pindah pribadi Arti itu minta sesuatu kayak jalan Jalan layang itu, kewajiban SIPP ini kan di atas infeksi Jadi gak bisa, kita mau langsung nyambung ke tol layang, lebih mahal kan Yang mau, dia mau Pak, satu lagi yang mau panggil yang tadi Pak Yang Bapak mau panggil untuk bikin PKS Oh iya Oh cepet tuh Cooling Yang cooling Itu udah cepet-cepet kita datang disini Undang dia datang, saya saksikannya Tangan-tangan Bisa gak cepet? Kan pos-pos pada pergi, mungkin awal Januari Undang kesini, tangan-tangan disaksikan saya Jadi Jepangnya semua yakin kita serius Oh Jepang gini-gini Coolingnya mana? Pak itu bayar cepet coba Sudah Pak Sudah 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 Terima kasih.